Halo Sobat Asia, dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat dan dijauhkan dari pandemik yang sedang marak di luar sana ya. Perkenalkan, saya Sally yang akan memandu di awal dan di akhir acara. Acara kali ini berjudul Kreativitas di Rumah Aja yang akan diisi oleh Ibu Risa Santoso dan Bapak Ernest Prakasa. Saya mau mengucapkan terima kasih juga kepada semua peserta yang ikut hadir dalam acara kali ini. Adik-adik siswa SMA, guru-guru, dosen-dosen, serta teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman yang lagi nonton di YouTube Live kita di Institut Asia. Terima kasih ya semua sudah meluangkan waktu. Nah, saya akan bacakan profil dua pengisi acara kita kali ini. Yang pertama ada Ibu Risa Santoso. Setelah lulus S1 di UC Berkeley, beliau melanjutkan S2-nya di Harvard University jurusan pendidikan. Oh iya, beliau juga mendapatkan beasiswa dari LPDP. Setelah lulus dari S2, beliau diminta oleh Bapak Jokowi untuk bekerja di kantor staf presiden sebagai tenaga ahli muda hampir dua tahun lamanya. Lalu beliau masuk di Institut Asia, membawahi bagian pengembangan dan penjaminan mutu selama dua tahun. Dan akhirnya beliau diangkat menjadi rektor Institut Asia. Nah, beliau juga mendapatkan rekor muri nih sebagai rektor termuda di Indonesia. Selamat ya Ibu Risa. Nah, profil yang kedua yang akan saya bacakan adalah Ernest Prakasa. Kalian pasti tahu dong Ernest Prakasa. Nah, Ernest Prakasa ini dikenal sejak meraih peringkat tiga dalam acara Stand Up Comedy Indonesia, Suci, pada tahun 2011. Dari panggung Stand Up Comedy, Ernest masuk ke industri perfilman. Mengawali Kiprah sebagai aktor, kini Ernest lebih dikenal sebagai penulis serta sutradara yang telah menghasilkan lima karya film. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak filmnya Ernest? Teman-teman yang di YouTube Live, boleh dong ketik film apa yang udah Ernest hasilkan. Nah, ini, nggak apa-apa deh aku bacain ya. Yang pertama, ada Ngenes di tahun 2015. Lalu, Cek Toko Sebelah di tahun 2016. Susah Sinyal di tahun 2017. Mili dan Mamet di tahun 2018. Dan di tahun 2019 kemarin, di akhir tahun, ada Imperfect. Karir, Cinta, dan Timbangan. Ayo, teman-teman, udah nonton yang mana? Nah, oke, itu tadi dua profil yang akan mengisi acara kita. Kita dari Institut Asia, terima kasih banget join kita. Sama-sama. Udah dari dulu sebenernya, kepingin banget mengundang. Iya, waktu itu pas lagi promo film tadinya mau mampir ya, buat yang graduation. Eh, apa, bener ya? Graduation. Iya, iya, bener-bener. Bobi sudahan. Waktunya terlalu melepet nggak tuh? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Next time next time. Next time. Sekarang kita jodl online. Iya. Jadi kita online dulu, terus nanti next timenya baru offline nih. Oke. Jadi, mungkin kita agak santai aja. Awal-awal kita tanya dulu deh, selama COVID-19 ini, Ernest ini ngapain aja? Kok Ernest ngapain aja? Ngapain aja, oke. Harusnya bulan Juni ini udah ada syuting, tadinya mau syuting series buat streaming platform, tapi karena keadaan, jadi kita hold dulu indefinitely. Nggak tahu depending sampai kapan. Di rumahnya ya sama anak-anak, main sama mereka, main-main game, terus bikin-bikin konten, mencoba untuk eksplor hal-hal baru. Kayaknya aku coba untuk bikin podcast, maksudnya podcast itu apa sih? Bikin podcast, terus bikin sitkom keluarga, keluarga ngenes, mini sitkom 2 menitat. Mencoba untuk eksplor hal-hal baru aja, biar nggak jenung sendiri aja sih. Ya, semuanya sehat-sehat aja di rumah, menantikan saat keadaan mulai berasur normal, walaupun agak deg-degan karena ngeliat kayaknya sekarang banyak orang yang sudah mungkin jenuh sekali ya sama keadaan ini, jadi udah mulai agak cuek keluar rumah gitu. Padahal kalau lihat berita hari ini, di Wuhan kasus positif muncul lagi, jadi bisa bolak balik-balik kalau kita nggak benar-benar disiplin, nggak mau untuk benar-benar menjaga, sama-sama menjaga, ini bisa nggak kelar-kelar gitu. Kita kan sama-sama mau ini cepat selesai, jadi ya kalau memang nggak urgent, kalau nggak mendesak ya, sebisa mungkin menahan dirilah untuk tidak keluar. Iya sih, memang meskipun suntuk ya, kalau gimana caranya kita mau ngapain itu di rumah juga agak capek gitu. Kayak aku lama-lama tambah capek, meskipun padahalnya mungkin sama buat saya, tapi kayak di rumah terus satu-satunya. Jenuh, jenuh. Tapi aku ngeliat hebat banget sih, sitkom udah aku ikutin. Masih sempat untuk nge-review itu tuh, apa maka aku setiap hari. Iya, itu. Aku bikin program 3 hari, 30 hari isinya setiap hari nge-review 3 makanan. Sebenarnya berangkat dari ngeliat teman-teman sih, teman-teman yang usaha kuliner kan terdampak COVID ini parah banget gitu. Jadi terutama yang udah punya tempat ya. Kalau yang homemade, delivery dari rumah, mungkin nggak terlalu parah perban operasionalnya. Tapi kalau bayangin teman-teman yang punya kafe, gaji karyawan lah, bahan-bahan kunuk, segala macem, itu yang aku berusaha bantu kalau bisa gitu. Waktu itu kita udah jalan 30 hari, satu hari tiga berarti ada sekitar 90 restoran atau kafe. Ya lumayan lah saling membantu aja sih lagi kayak gini kayaknya. Semuanya, semuanya membantu. Jadi itu nggak di-endorse ya? Itu aku mau tau sih. Itu inisiatif pribadi, walaupun jadinya banyak yang DM kayak, kita kirimin deh, kita kirimin. Dia bilang, nggak, udah nggak apa-apa, santai aja. Ikhlas kok, ikhlas. Itu berarti mungkin yang mau join nih teman-teman yang tau lokal bisnis yang sekarang hanya delivery aja, tapi tetap harus operasionalnya jalan. Bisa banget. Iya. Keren-keren. Kalau gitu, ini nih, mungkin buat perkenalan awal nih, buat teman-teman yang nggak ngikutin dari awal. Kalau kan udah tau nih produknya Ernest ada macem-macem, ada filmnya macem-macem, dapet award-nya. Congrats, by the way, yang buat terakhir ini. Terima kasih. Nah, ini mungkin bisa, apa ya, sekilas jelasin, itu waktu SMA itu dimana, terus kuliah dimana mungkin, terus kemudian berjalan lain, gitu. SMA biasa-biasa aja. Mau daftar IPA nilainya nggak cukup, jadi masuk IPS. Sebenernya aku juga pengen daftar IPA waktu itu bukan karena pengen kuliahnya matematika atau apa, atau dokter atau apa, cuman karena blank nggak tau mau kuliah apa, jadi dengan ngambil IPA harapan opsinya lebih terbuka luas, kan. Kalau IPS kan belum-belom udah terbatas, gitu. Jadi, yaudahlah, pengen ambil IPA. Eh, nilainya nggak cukup, diketawain sama guru Ika. Mau mau ngambil IPA nilainya kayak begitu, yaudah nggak usah, IPS aja. Ketika aku kelas 2 SMA, maunya kelas 3 itu Soeharto Tumbang, tahun 98. Itu aku kelas 2 SMA, karena aku lulus 99. Tiba-tiba politik itu jadi sesuatu yang tadinya itu sebuah proses yang buat anak muda itu apa, gitu. Kita nggak deket sama dunia politik. Tiba-tiba politik ada di TV setiap hari. Jadi, sesuatu yang ternyata rumit, menarik, dan seru, gitu. Pada waktu itu ya ngeliatnya, gitu. Jadi, akhirnya aku pikir, aku mau kuliahnya belajar politik, ah, gitu. Nggak tahu juga ntar gelarnya mau buat apaan, gitu. Tapi kayaknya seru, gitu. Cuma modal seru doang, gitu. Akhirnya daftar, karena aku suka banget belajar bahasa, aku suka belajar bahasa, aku pernah belajar bahasa Jepang, Bahasa Perancis, Bahasa Inggris. Jadi, aku harus jurusan waktu itu ikut tes masuk di UI sama di UNPAD. Tapi yang UI-nya nggak terima. Akhirnya aku masuk di pajajaran HI, divisi pajajaran tahun 1999, lulus 2004. Ketika kuliah, aku menghabiskan waktunya. Selain kuliah, juga sambil siaran radio di Bandung. Jadi, ketika lulus kuliah, kerjanya di seputar dunia itu, dunia musik, dunia entertainment, gitu. Yang akhirnya berlanjut dari 2005 sampai 2011, 6 tahun aku kerja di perusahaan rekaman. Bukan sebagai artis atau musisi, tapi sebagai marketer, gitu. Jadi, aku menemukan salah satu hal yang aku passionate about, waktu itu adalah marketing, bagaimana mempakage, bagaimana mengkomunikasikan ide, dan juga harus mencari ide kreatif untuk mempromosikan artis, album yang dipromosikan pada waktu itu. Kita masih jamannya CD sama kaset, waktu itu zaman gue kerja. Ini mau dipromosikan dengan cara apa, mau bikin promo apa, segala macem, itu juga melatih otot kreatif di situ. Ketika 2011, Kompas TV bikin suci, dan aku iseng-iseng nyoba akhirnya keterusan, ternyata pengalaman 6 tahun bekerja di bidang marketing ini sangat menjadi bekal yang berguna banget, berguna banget, gitu. Belajar branding, belajar strategi marketing, sampai belajar bikin tabel PNL, profit and loss, ya teman-teman. Jadi, kalau mau bikin, kita mau bikin proyek, tapi untung nggak ya, rugi nggak ya, yaudah bikin aja sendiri, PNL-nya udah pernah diajarin juga caranya, gitu. Jadi, banyak bekal yang bermanfaat ternyata, gitu. Walaupun kayaknya kesannya nggak nyambung, loncat-loncat, tapi lumayan bermanfaat. Wah, menarik juga ya. Wah, hidup saya. Jadi, dari gimana? Kulianya berguna nggak? Kulianya, apa-apa dari kulian? Kulianya sebenarnya, kalau HI itu, aku ngerasanya HI itu akan bener-bener 100% berguna kalau teman-teman memang kerjanya sebagai politisi atau diplomat di lingkungan Kemenlu, gitu ya. Tapi kan pada kenyataannya kan daya serap mereka kan rendah sekali, kan? Tidak banyak staffnya, gitu. Jadi, banyak yang akhirnya tidak terserap di bidang tersebut. Jadi, kuliahnya terpakai atau nggak, untuk saya saat ini sih tidak. Maksudnya, secara mata pelajaran, mata kuliah yang diambil, di dunia nyata sih tidak terlalu terpakai. Sangat minor lah yang terpakai, gitu. Beda kalau misalnya, karena belajarnya kan sosial politik, ya. Maksudnya, ada sih ya hal-hal sosial kayak dasar-dasar logika, terus diplomasi, gitu, itu kepakai. Cuman, banyak juga yang tidak terlalu applicable di my line of work saat ini, gitu. Tapi, jujur, kayaknya banyak deh yang kayak gitu. Masuk ke kuliahan, nambah mata kuliah yang pertama, ya itu, interest doang nih. Tapi, kayak kedepannya, yang dipakai mungkin sebagian aja. Tapi, kadang-kadang kita juga nggak tahu nih. Kayak itu yang shaping our experience, ya. Jadi, kayak kalau nggak seperti itu, bisa-bisa. Kayak aku dulu mengambil ekonomi. Meskipun aku ekonomi, mungkin kalau nggak ambil ekonomi, aku bisa-bisa nggak masuk pendidikan, kayak gitu. Meskipun kayak sekarang, ekonomi juga, yaudah, untuk tau market doang, gitu ya. Iya, nggak doang sih. Tau market itu penting. Oh, iya. Iya, nggak. Aku rasa nggak semua orang, maksudnya banyak banget orang yang merasa salah jurusan, dan itu bukan hal yang 100% aneh, ya. Karena kan, kalau dipikir-pikir, kita umur 18 tahun, 17 tahun, terus harus mikir, ini kita mau kuliah apa, belum lagi desakan orang tua, dan segala macem. It's not an easy thing, gitu. Memang, kalau ternyata milih dan salah, kemungkinannya ada dua, sih. Kalau memang orang tua lo mampu banget, ya terjurusan lain. Kalau misalnya nggak, ya jalanin aja. Jalanin aja. Mening kan sambil kuliah juga bisa sambil eksplor. Kita tuh sebenarnya senengnya apa sih, bisa kok dilakukan di luar jam kuliah. Karena kan, mungkin kuliah-kuliah tertentu ya, kayak misalnya kedokteran, itu kan mungkin kesibukannya agak ekstrim ya, sibuk banget, gitu. Tapi kalau kuliah-kuliah yang lain, sebagian besar jurusan tuh, ya sebanyak-banyaknya kuliah plus tugas, masa sih kita nggak punya waktu luang banyak. Pasti waktu luang sedikit untuk berkegiatan, berkomunitas, atau sesimpel diem di rumah, atau diem di kosan, tapi kita belajar lewat internet, gitu. Banyak sih yang bisa dilakukan. Jadi, menurutku ketika kuliah, waktu di luar kelas itu yang sangat juga harus dimanfaatkan dengan baik, gitu. Iya, join-join tuh kadang-kadang ada kegiatan mahasiswa apa, atau kayak kegiatan-kegiatan di luar tuh, yang kayaknya bisa lebih kelihatan nih, interesa atau nggak, gitu ya. Iya, betul sekali. Bisa mengasah bakat, bisa belajar bergaul juga. Banyak sih manfaatnya, gitu. Iya, siapa tahu teman-teman yang nonton nih, ada bakat jadi stand-up comedy juga. Boleh nggak nyoba di depan. Iya, dan bisa juga di kampus banyak komunitas, salah satunya ada komunitas stand-up. Aku nggak tahu di situ ya, tapi di beberapa kampus ada komunitas stand-up-nya. Dan yang pasti aku akan rekomen teman-teman untuk bergaul seluas-luasnya. Artinya, jangan cuma bergaul di circle yang itu-itu aja, gitu. Kalau kayak kamu, apa ya, misalnya, Egue gitu, ya, Chinese, Kristen, ya oke. Bergaulah dengan yang berbeda sama sekali sama kita dari segi etnis, dari segi agama, dari segi status sosial. Kenapa sih perlu kayak gitu? Supaya kalau kita bergaul di luar daripada lingkungan kita, atau dari bergaul dengan orang-orang yang berbeda, itu kita membuka cakrawala kita, gitu. Memperluas wawasan kita. Kita bisa mengikis stereotype. Oh, selama ini, misalnya, orang yang nggak punya teman Chinese, gitu. Wah, orang Chinese mah pelit, gitu, misalnya, gitu. Tapi, kalau lu punya teman Chinese, apa? Iya, semua Chinese pelit. Gua aja royal, gitu. Gua boros, gitu. Kayak, gua harus lebih pelit lagi nih, kayaknya. Kayak, orang beda-beda. Dan nggak ada orang yang bisa dipukul rata hanya karena dia masuk ke golongan tertentu, gitu. Jadi, memperluas pergaulan ini jadi bekal hidup yang menurutku penting. Dan usia-usia mahasiswa kuliah itu jadi momen yang pas, menurutku. Terima kasih.